Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel seterhana ini semoga kawan-kawan sehat selalu video kali ini kita akan coba bahas cara tentang mengganti full pump Honda Civic Genio barangnya ini ya di pasaran ada ada bermacam-macam harga mulai dari 200.000 hingga 800.000 bisa pakai yang pertanganan di sekitar 400.000 Oke caranya pertama kita buka jok jok belakang lalu kita buka empat skrup pengikat cover seiring berjalanan waktu bisa jadi full pump ini lemah ya karena dia bekerja terus-menerus sesuai jam hidupnya mesin biasanya ditandai dengan tenaga yang berkurang atau akselerasi yang lemah dimana pada saat pedagang diinjak membutuhkan banyak debit BPM kita lepas covernya yang ini adalah soket full pump yang ini adalah fuel sending unit atau disebut lampung yang ini adalah selang tekanan tinggi ke arah injektor dan yang ini adalah selang balik ke tangki pertama kita lepas terus soketnya disini ada dua kabel lalu kita lepaskan ini saluran tekanan ke injektor selamat menikmati disini ada orangnya ya jangan sampai hilang lalu kita lepaskan klem selang balik lalu kita lepaskan klem selang balik pada saat pemukaran full pump sebisa mungkin hindarkan dari api maupun listrik ya karena resikonya gede selanjutnya kita lepaskan mur ukuran 10 ini selamat menikmati 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 terus menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini ada soket 2 kabel henecron ini plus oke setelah itu kita kendorkan klem ini ini klem selang BBM bertekanan ke arah injektor gunakan tang nah kita lepas ini ya oke kita puter-puter supaya full pump lepas kita tunggu saja pakai op pakai Wow. kemudian kita pasang full pump pengganti oh iya kawan-kawan di filter ini ada semacam klip ya ini jangan sampai hilang nah ini ada klip yang akan mengikat filter ini ke ujung full pump kalau ini hilang nanti dia enggak bisa nempel pada ujung full pump yang akibatnya kotoran enggak bisa tersaring langsung masuk ke dalam full pump kita lepas aja klipnya kita luruskan lagi ya supaya nanti dia bisa menggigit pada ujung full pump jadi jadi seperti ini bentuknya ya jadi full pump akan masuk kesana nah nah dia tempatnya disini agak kurang ya tapi insya Allah bisa dimengerti setelah klip kondisi lurus lagi bagus kita masukkan saja seperti ini ya lalu kita pasang full pumpnya ini full pump mencadaran saya kalau saya biar saya jalan jauh selalu sedia full pump kita masukkan ini lubang ini ke full pump terus kita disini ada semacam pentul ya nah ini nanti masuk ke klip ini jadi begini caranya oke tinggal didorong oke selesai selanjutnya kita pasang full pump ke oh salah ya aruhnya ini pasang dulu ini lepas lagi nah ini ini kita pasang tata selang ya pasangnya ya jadi jadi ini dipasang dulu ya pasang selangnya dulu kita pasangkan ini gate sealnya ini baru kita pasangkan filternya atau orang bilang saringan teh udah kita pasang lagi clampnya lot kita pasang kita pasang belum ya tiket lagi oke lalu kita pasangkan soketnya oke full pump siap dipasang demikian sobat cara memasang mengganti full pump untuk pemasangannya kebalikannya tadi ya oke semoga bermanfaat nantikan video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati